Di saat awal kemunculannya, Mius tampak seperti band rock alternatif kebanyakan di era tersebut. Persona maskulin, gaya busana yang monokromatik, serta tata panggung yang tidak mencolok merupakan gambaran yang dapat diasosiasikan pada band tersebut. Nyatanya cukup banyak hal menarik yang bisa ditemukan di dalam tubuh Mius. Mius merupakan sebuah kelompok musik beraliran rock asal Tainmouth, Devon, Inggris. Mius berawal dari sebuah band anak kuliahan yang dimotori oleh Matthew Bellamy di vokal, gitar, keyboard, Chris Walstenholem, bass, vokal latar, dan Dominic Howard, di drum. Mereka bertiga merupakan sekelompok mahasiswa di Tainmouth Community College yang awalnya tidak saling kenal. Pertemuan Matt dengan Dominic sebelum Nyus berawal dari rasa penasaran sang vokalis untuk ikut bergabung dalam proyek musik yang sedang dikerjakan oleh Dominic. Saat itu, Dominic sedang mencari seorang pemain gitar sekaligus vokalis. Merasa mampu akan kemampuannya, Matt pun dengan percaya diri mencoba untuk ikut audisi dan beruntung dirinya pun akhirnya masuk untuk mengisi kekosongan di dalam band yang bernama Carnage Mayhem tersebut. Tidak berselang lama, mereka mengganti nama band sebelumnya menjadi gothic plugway. Di saat pergantian nama tersebut juga, Matt dan Dominic mulai memerhatikan geliat Chris. Aktif di dalam band bernama Fixed Penalti, Chris awalnya merupakan seorang pemain drum. Namun Matt dan Dominic mengajak Chris untuk mengisi posisi pemain bass. Merasa tertarik akan pengalaman baru, akhirnya Chris pun memilih untuk mengikuti kursus bermain bass dan melengkapi formasi band yang jadi cikal bakal MIUS saat itu. Band awal mula dari MIUS ini kembali mengalami pergantian nama. Kali ini nama roket Baby Dolls dipilih sebagai identitas dari trio tersebut. Mulai serius menjalankan bandnya, para pendiri MIUS tersebut akhirnya mengajukan bantuan dana dari yayasan amal bernama Prince Tres untuk membeli alat musik yang berkualitas. Mereka mendapatkan uang sebesar 150 pound sterling dari yayasan amal tersebut. Di tahun 1994, roket Baby Dolls mengikuti dan berhasil menang dalam kompetisi festival musik Battle of the Bands. Kompetisi tersebut jadi katalis bagi mereka bertiga untuk fokus, serius menjalani hidup sebagai musisi dan akhirnya mengubah nama band mereka kembali menjadi MIUS hingga saat ini. Inilah fakta-fakta dari band MIUS. Yang pertama membanting alat musik sebagai selebrasi di Battle of the Bands. Mungkin akan terasa lumrah rasanya jika MIUS merupakan salah satu band yang besar untuk melakukan aksi menghancurkan alat musik di panggung. Namun, kala mereka mengikuti gelaran Battle of the Bands, mereka bukanlah siapa-siapa. Status sebagai band pendatang baru nyatanya tidak menghentikan aksi para personel MIUS untuk menghancurkan alat musiknya. Matthew Bellamy sempat menjelaskan bahwa kala itu, dirinya merasa tidak percaya jika bandnya berhasil memenangkan kompetisi band pendatang baru terbaik di Inggris. Menghancurkan alat musik bagi pentolan MIUS saat itu adalah sebuah respon atau pernyataan rasa syukur yang dicampur dengan rasa takjub. Yang kedua dianggap sebagai pemuja setan. Eksplorasi dan eksperimen merupakan hal yang wajar untuk dilakukan band, apalagi untuk band sekelas MIUS. Uniknya, eksplorasi tersebut akhirnya menimbulkan anggapan miring. Band yang didirikan oleh Matthew Bellamy, Chris Wolstein-Holm dan Dominic Howard ini sempat dicurigai sebagai band pemuja setan. Anggapan tersebut lahir karena keinginan MIUS untuk memaksimalkan proses rekaman lagu Megalomania. MIUS merasa bahwa mereka perlu untuk merekam suara organ gereja terbesar di Eropa yang terletak di dalam gereja St. Mary the Virgins di Inggris. Agar mendapatkan izin untuk memainkan dan merekam organ tersebut, sang pendeta gereja meminta salinan lirik dari lagu tersebut untuk memeriksa apakah ada unsur satanisme di dalam lagunya nanti. Yang ketiga mengubah fungsi ritsleting sebagai alat musik. Di balik penampilannya yang cool dan maskulin, nyatanya ada sisi liar yang kerap kali dikeluarkan oleh MIUS saat merancang sebuah aransemen musiknya. Sisi liar tersebut kali ini hadir pada lagu Spes Dementia, entah apa yang ada di dalam kepala Matthew Bellamy saat merekam lagu tersebut. Di akhir lagunya, sang Fronman mengganti suara gitar dengan suara ritsleting dari celana yang dirinya kenakan pada saat rekaman. Yang keempat aksi unik di konser Wembley tahun 2007. Tidak hanya di balik panggung, MIUS ternyata juga tidak segan-segan memamerkan aksi uniknya kepada para penontonnya. Hal unik tersebut terjadi saat MIUS mengadakan konser di Wembley Stadium di tahun 2007. Awalnya, MIUS berencana untuk masuk ke panggung dengan cara terbang menggunakan JPEG. Sayangnya hal tersebut harus diurungkan karena mendapat sorotan dari pihak kesehatan dan keselamatan. Selain itu, MIUS juga mempersiapkan sebuah robot yang dirancang mandiri oleh Matthew Bellamy untuk mengisi suara gitar tambahan. Yang kelima Matthew Bellamy tidak suka dilihat saat bernyanyi. Sebagai seorang vokalis, aneh rasanya jika Matthew Bellamy mengakui dirinya tidak suka dilihat saat sedang bernyanyi. Namun itulah kenyataan terjadi di dalam tubuh MIUS. Hingga saat ini, Matthew Bellamy tidak ingin ada siapapun di dalam ruang rekaman saat dirinya mulai mengisi vokal. Sang pentolan dari MIUS ini melarang seluruh anggota inti beserta para teknisi rekaman dan produser hingga waktu yang ia butuhkan untuk merekam vokal selesai dilakukan. Jadi itulah fakta unik dari sebuah band besar MIUS. Terima kasih. Terima kasih.